Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga pagi how are you? semoga kita selalu mengadakan baik-baik saja sehat al-afiat amin ya robbal alamin bismillahirmanirrahim alhamdulillah ini keadaan kebun sempit kami saat ini teman-teman baik kita sambil ambil air kolam terlebih dahulu ya insyaallah selalu seru menikmati aktivitas berkebun ini teman-teman tanaman-tanaman, sayuran, buah dan yang lainnya hampir memenuhi halaman sempit ini setiap space kita manfaatkan untuk menanam nah ini sambil kita ambil air untuk pupuk organik cair dari kolam sederhana ini bermanfaat juga air kolam ikannya untuk tanaman-tanaman selain ikannya bisa kita konsumsi air yang bercampur kotoran ikan pun bisa kita manfaatkan untuk pupuk tanaman-tanaman ini semoga mereka para tanaman tumbuh terus dengan baik bismillahirrahmanirrahim dan stay tune teman-teman kita nikmati keseruan berkebun di halaman sempit ini nah kita siram-siram ini tanaman-tanaman sebagian yang belum lama pindah tanam semoga nanti tumbuh dengan baik oke dan ini terong pondo juga kemudian brokoli kita siram-siram seperti ini ya penyiraman bisa kita lakukan 3 hari sekali ya alhamdulillah kita lanjutkan untuk ke bagian ini teman-teman kita sudah siapkan bibit-bibit untuk kita tanam yang disini ada pot kosong ini yang sebelumnya sudah kita tanami dan sepertinya kurang paham ini dimakan apa ini teman-teman patah jadi kita tanam ulang ya dengan bibit baru oke bismillahirrahmanirrahim tanahnya terlihat masih basah kita tanami bunga kol ini masya Allah teman-teman ini adalah salah satu tanaman yang saya sukai karena waktu berbunga-bunga terlihat cantik ya selain bisa kita konsumsi mereka juga terlihat indah sekali masya Allah dan ini juga brokoli ya masya Allah cantik sekali jadi di bagian ini ada brokoli ada bunga kol dan untuk bunga kol juga terlihat mulai muncul bunga kolnya teman-teman semoga nanti bisa kita panin masya Allah ya terlihat sangat cantik dan di bagian ini ada apel futsa yang mulai bertambah terus buahnya ini sedang berbunga-bunga juga meskipun untuk batangnya sendiri belum terlalu besar ya namun alhamdulillah sudah mau berbuah kemudian ini kalau disini disebutnya ini jambu citra ini teman-teman alhamdulillah ini adalah bunga perdana ini tabu lampot semoga nanti bisa kita panin juga meskipun belum terlalu banyak ini ya ini jambunya insya Allah manis sekali ini teman-teman kita nantikan ininya ya paninnya ini juga masih terlihat sangat kecil ini teman-teman semoga nanti bisa jadi buah jambu ya oke kita lanjutkan ke sini nih teman-teman ke bagian ini kita lihat dulu apakah ada yang bisa kita panin nah ini ada bunga kol ini sudah tidak bisa besar ini teman-teman namun alhamdulillah masih bisa kita panin ini ini di bawah naungan yang agak teduh jadi kemungkinan juga kurang sinar matahari namun tidak mengapa ya alhamdulillah masih bisa kita panin dan ini juga Bismillahirrahmanirrahim kita petik saja dan itu sudah kita tanam lagi untuk bibit baru teman-teman nanti kita tambah-tambah kompos lagi Masya Allah untuk lantana sendiri itu terlihat sedang berbunga-bunga ya teman-teman berwarna kuning jadi bunga lantana bunga liar yang biasanya ada tumbuh di kebun-kebun kalau kita rawat cantik sekali teman-teman kita taruh dulu di sini nanti kita ini ya pilih-pilih kembali kita taruh di sini untuk kompos alpukat ini teman-teman yang kita tanam di planter bag itu untuk tomat disana ada tomat yang tumbuhnya seperti itu teman-teman sebelumnya kita lupa untuk memberi ajir jadi tumbuhnya ke samping robo dan ini masya Allah untuk ininya terong pondo terlihat cantik sekali bismillahirrahmanirrahim kita panen saja ini terongnya teman-teman masya Allah cantik sekali warnanya terlihat tidak diserang hama seperti ini dan cukup besar alhamdulillah kita tanam di pot diameter kurang lebih 30-35 cm ini masih ada ini teman-teman masya Allah semoga nanti bisa kita panen kembali sambil kita pangkas-pangkas daun yang menua ini teman-teman agar nantinya tumbuh tunas-tunas baru dan ini bismillahirrahmanirrahim untuk terong yang ini kita panen juga ini teman-teman alhamdulillah untuk terong pondo yang di bagian ini juga sudah berkali-kali kita panen dan cukup besar juga ini ya oke kita lanjutkan menanam bibit baru disini ini teman-teman langsung kita tanam saja nanti kita tambahkan kompos semoga nanti mau tumbuh dengan baik bibit bunga kol yang sudah kita siapkan alhamdulillah ini juga dalam satu pot kita tanami dua tanaman ini pak choy meskipun disini kurang sinar matahari namun masih tetap kita manfaatkan semoga nanti bisa kita panen kembali dan kita menuju ke bagian ini teman-teman ini adalah tanaman-tanaman cabai dan juga bunga kol yang sudah kita pindah tanam disini untuk bibit-bibit bunga kol sebelumnya sudah kita panen sampai habis alhamdulillah untuk bunga kol yang disini sebelumnya cukup baik dan cukup besar-besar sudah kita panen ini juga masih ada sisa yang tanamnya hampir bersamaan dengan yang sebelumnya kita tambahkan disini dan ini tanahnya terlihat mulai memadat nanti kita gembur-gemburkan lagi sementara kita tanam dulu seperti ini semoga nantinya bisa tumbuh subur oke teman-teman kita kembali disini si adenium sedang berbunga-bunga kita lihat di bagian ini teman-teman disini ada beberapa tanaman brokoli ini alhamdulillah untuk brokolinya sudah muncul dan semakin ini ya agak membesar ini untuk cabainya insya Allah setelah kita panen nanti kita pruning-pruning saja ini teman-teman dan ini untuk terong pondo yang disini bismillahirrahim kita panen juga terong pondonya sudah berkali-kali kita panen kita panen juga disini alhamdulillah kita dapatkan terong pondo dan kita lihat ini teman-teman masya Allah ya ini ada buah-buah terong nya dan ini cabainya masya Allah ini teman-teman ini insya Allah nantinya agak banyak ya untuk cabainya terlihat seperti ini bunga-bunganya ini teman-teman ini ya insya Allah ini kita tanam di pot juga next kita beralih ke bagian rice bed sederhana yang ada di depan halaman ini teman-teman alhamdulillah untuk pak choy yang disini ini terlihat cukup baik juga ini sudah berkali-kali juga kita panen ini teman-teman batangnya juga semakin meninggi dan kita petik-petik seperti ini saja secukupnya ini kita tanam random di bagian sini ada pak choy ada bunga kol ada kailan kailan ini seperti ini ketika kita sudah pangkas insya Allah tumbuh tunas seperti ini ini teman-teman di sisi kanan sisi kiri ketiak daun tumbuh tunas ini pak choy ya masya Allah cantik sekali oke kita taruh dulu nanti kita pilah-pilah kembali ya sementara kita panen-panen dulu seperti ini ini juga bunga kol nah itu masih ada pak choy dan ini kailan keritingnya ini teman-teman masya Allah cantik unik ya untuk daun kailan keriting ini seperti namanya jadi selain untuk kita konsumsi cantik sekali dijadikan tanaman seperti tanaman hias teman-teman ini ya untuk dibawahnya juga tanaman-tanaman pak choy nanti kita pilah-pilah kembali untuk yang daun rusak bisa kita jadikan kompos ini masih ada pak choy lagi nih teman-teman cuacanya cukup cerah bagaimana di tempat teman-teman selamat menikmati cabai-cabai cabai-cabai ini alhamdulillah untuk cabainya juga berbuah meskipun belum terlalu banyak nih teman-teman untuk cabai hijau jadi hampir sama ya warnanya dengan daunnya dan ini kali keriting dan juga kailan ini ada kubis kubis hijau ini juga pak choy lagi bismillahirrahmanirrahim kita panen saja ini teman-teman dan di ini juga kubis hijau jadi kita selipkan tanaman-tanaman kubis di space-space yang masih bisa kita manfaatkan ini brokoli pak choy nah itu juga ada kubis hijau teman-teman di bawah pak choy ya hai hai bayam masya Allah ini bayam yang sudah berkali-kali kita panen juga ini teman-teman sayang sekali ya kalau ada tunas-tunas yang fresh seperti ini tidak kita panen nantinya akan cepat berbunga teman-teman jadi kita panen saja sementara masih kita pertahankan dan masih produktif kita petik-petik yang sekalian kita pangkas-pangkas yang sudah menua baiklah kita lanjutkan ke bagian sana teman-teman ini terlihat beberapa tanaman yang belum lama kita pindah tanam seperti kubis hijau dan juga tanaman-tanaman bunga kol karena bunga kol ini salah satu tanaman yang sayuran yang kita sukai teman-teman jadi untuk bunga kol kita usahakan untuk terus menanamnya dan untuk perawatan juga tidak terlalu sulit oke ini ada tanaman bayam lagi bayam liar yang sayang jika kita tidak panen lagi ini teman-teman jadi kita sekaligus panen-panen lagi ya untuk bayam yang di bagian ini agar tidak terlalu menaungi tanaman-tanaman yang di bawah juga oke sambil kita pangkas-pangkas untuk yang daun menua ataupun rusak insyaallah nantinya akan tumbuh tunas-tunas baru lagi dan alhamdulillah untuk bayam-bayam yang di bagian ini tidak diserang lama seperti biasanya ulat teman-teman namun alhamdulillah ini tidak jadi bisa kita panen terus-menerus oke dan ini ada bunga kol lagi yang bisa kita panen nih teman-teman meskipun tidak terlalu besar namun alhamdulillah kita dapatkan bunga kol lagi alhamdulillah oke kita taruh dulu kemudian ini bismillahirrahmanirrahim bunga kolnya kita panen juga ini teman-teman alhamdulillah kita dapatkan bunga kol lagi dan sekarang kita menuju ke bagian ini ini di rak susun yang kita manfaatkan juga untuk menanam tanaman ini adalah kalenero alhamdulillah ini kalenero kita panen juga berkali-kali dengan cara petik-petik seperti ini teman-teman alhamdulillah untuk kalenero juga bisa kita jadikan olahan menu beberapa varian sesuai dengan selera kita alhamdulillah teman-teman seseru ini berkebun di pekarangan rumah meskipun sempit namun jika kita manfaatkan dengan maksimal insyaallah hasilnya pun akan bisa kita nikmati terus-menerus alhamdulillah kita berada di ujung aktivitas berkebun hari ini teman-teman terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan full supportnya terus-menerus kepada Anggrini Plans apabila ada salah-salah salah kata mohon dimaafkan dan ini ya alhamdulillah yang kita dapatkan hari ini cukup banyak seperti ini teman-teman semoga ini dapat menjadi salah satu referensi alternatif ataupun inspirasi teman-teman dan mari tetap semangat menanam terutama dalam memanfaatkan pekarangan rumah sampai jumpa di video saya selanjutnya thank you so much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati